Angkatan Laut Rusia dan Iran melakukan patroli gabungan di Laut Kaspia sejak akhir Juli hingga awal Agustus 2024. Patroli tetap berlangsung meski situasi di timur tengah mencekam imbas pembunuhan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh. Media Rusia, Spatnik melaporkan, ada sejumlah kapal yang terlibat dalam kegiatan patroli. Rusia sendiri mengerahkan kapal artileri kecil, Volgodons dan Astrakhan. Sementara Iran mengerahkan kapal patroli Shahid Nazri, kapal serang cepat Joshan, dan kapal perusak Deilaman. Selama patroli, personel Angkatan Laut Rusia dan Iran melaksanakan berbagai misi. Di antaranya melindungi rute komunikasi laut, mengendalikan lalu lintas maritim, dan mencegah pembajakan. Sementara itu, Iran menghadapi pukulan berat setelah Ismail Haniyeh tewas pada Rabu, 31 Juli 2024. Dugaan awal muncul penyebab tewasnya Haniyeh karena diserang Israel. Namun laporan dari New York Times baru-baru ini menyebut, Haniyeh tewas akibat ledakan bom yang ditanam di Wisma tamu dua bulan yang lalu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.